Kasian banget guys, tiba-tiba saja rumah elemen api ini kebanjiran Terlihat ayah dan ibunya ini dengan cepat membenarkan pipa-pipa yang bolong itu Namun karena umur kedua orang tuanya ini sudah tua, mereka tidak bisa bekerja secepat ember Ember anak si elemen api ini pun dengan cepat menyuruh ayahnya untuk beristirahat Lihat saja ayahnya ini batuk-batuk dan hampir saja jatuh ke air dan mati Sebelum pergi beristirahat, ayah dan ibunya ini pun menceritakan Kalau dahulu mereka ini sangat susah memiliki restoran itu Dahulu mereka tinggal di sebuah tanah yang khusus tempat tinggal api Mereka sangat bahagia hidup di sana, memiliki rumah yang megah dan juga jauh dari air Tapi tiba-tiba saja badai pun datang yang mengubah semua keadaannya Karena mendengar cerita itu, ember makanya sangat patuh kepada kedua orang tuanya ini Nah siapa kalian yang patuh sama orang tua?